Bayi laki-laki ini ditemukan pertama kali oleh Sarifah saat hendak membuka warung di lingkungan Tamarampu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Bayi ditemukan di dalam kardus beralaskan sarung dan baju kaos di bawah meja makan. Bayi tersebut diketahui mengalami lecet di kedua kaki dan diperkirakan berusia satu minggu. Pemilik warung berinisiatif merawat sang bayi. Setelah sebelumnya melaporkan penemuan bayi ini ke pihak kepolisian dan puskesmas setempat. Mengetahui kejadian ini, warga pun berdatangan untuk melihat sang bayi. Warnanya kan dengar suara bayi, suara menangis, terus buka pintu, ada dalam kardus, tidak pakai baju, menangis. Jadi saya angkat masuk, saya ganti sarungnya. Ini sudah dibawa ke puskesmas? Sudah, sudah pertama dulu lapor polisi, baru sama polisi diarahkan ke situ, ke puskesmas. Waktu di puskesmas itu, apa hasil pemeriksaan ini? Jika diperiksa, selalu menunggu dokter, katanya jamin 8 murdata. Jadi kondisinya gimana, Bu Satri? Sudah tahu ini, kondisinya sehat ya, Bu? Terima kasih. Sudah tahu ini, sehat ya, Bu? Baiklah. Kejahat, saya beri.